Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Kembali lagi bersama saya Baim Um Kali ini saya akan membuat video tutorial Memperbaiki relay integration Pada mobil Granny Of Anza Yang mana salah satu dari relay ini Akan terhubung langsung pada extra van Kenapa membicarakan extra van mobil ini Karena saat Kunci kontak mobil ini sudah di off kan Extra van nya masih bekerja Atau berputar Sahabat Jangan langsung panik ya Ini pertanda relay extra van Dari mobil tersebut Lagi bermasalah Nah hal apa yang harus sahabat lakukan Pertama Sahabat harus mengeluarkan relay integration Dari box sekring Dan dipukul pelan-pelan Relay integration ini sampai extra van nya Berhenti berputar Kedua Kalau extra van belum berhenti Maka sahabat bisa mencabut kabel Negatif aki mobil tersebut Mari ikuti saya memperbaiki relay tersebut Dan jangan lupa Mempersiapkan kunci rang ini Nah disini adalah area sekring Dimana Relay integration dari mobil ini berada Nah silakan Nah silakan Diangkat Dan Dipukul pelan-pelan Dan diperhatikan Extra van nya Masih bekerja atau tidak Seandai dari Pemukulan ini tidak berhasil Maka Maka Sahabat bisa membuka Kabel negatif dari Aki mobil ini Sekarang kita akan membuka Cover dari relay integration ini Caranya sangat mudah sekali Kita membutuhkan Empat buah coin aja Sebagai alat bantu Yang kita sisipkan Di setiap sudut-sudut Pengunci dari Cover relay ini Dan setelah terpasang Kita gunakan Kedua Ibu jari Dan kita dorong Dari dalam Secara bersamaan Nah Cover ini Sangat mudah Terbuka Setelah Relay integration ini Terbuka Maka langkah selanjutnya Kita akan mencari Posisi relay Yang akan kita ganti Tersebut Nah Dapat diperhatikan Di gambar Relay yang ini Akan kita ganti Dengan relay Yang telah kita siapkan Tadi Nah Ini dia ya Posisi relay nya Ingat Setelah kita Melakukan Atau menentukan Dimana relay Yang akan kita ganti Maka Kita ukur dulu Relay ini Nah Kelihatan Relay ini Masih berfungsi Tapi Dalam kenyataannya Atau dalam Pemakaiannya Relay ini Sudah Abnormal Atau tidak normal Selanjutnya Kita akan membuka Relay ini Dari rangkaian Gunakan Solder Dan penyandat timah Lakukan Dengan Teliti Dan Sampai Relay ini Terlepas Dari rangkaian Dari Kinan Selamat在 Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati setelah saya membuka relay ini dari modul relay integration saya akan mengganti relay ini dengan relay bekas ini relay ini saya dapat dari modul central lock ini central lock ini sudah tidak terpakai lagi nah komponennya bisa kita pergunakan karena komponen ini masih bagus nah sebelum kita memasangkan relay ini pada modul relay integration nah ini saya tunjukkan ini ada merupakan relay denso yang bawaan dari yang asli yang rusak relay ini ternyata relay 4 kaki walaupun disini ada kaki dari relay ini ada 5 cuman yang ini 30 ya ada 2 kebetulan pas membuka kaki relay ini patah nah dapat dilihat ini kaki dari 86 30 85 87 nah mari kita ikuti relay yang saya dapat dari komponen rangkaian central lock yang bekas tadi ya nah ini merupakan relay dari 5 kaki tapi tidak apa-apa kita menggunakan 4 kaki dari relay ini yang 87 A nya kita tidak pakai nah ini sudah saya potong nah ini hampir sama kakinya ada ini 86 30 85 dan ini 87 nah ukurannya dari relay ini relay ini agak sedikit besar dari relay yang ini tapi masih bisa dipasangkan ke rangkaian integrasi relay nah ini relay ini sudah terlepas dari rangkaiannya selanjutnya kita akan mengganti dengan relay yang telah kita siapkan tadi pasangkan relay yang telah kita siapkan pada modul integration yang telah kita lepaskan dari relay sebelumnya setelah melakukan penggantian dari relay extra fan ini maka extra fan telah kembali bekerja dengan normal sekian video saya kali ini semoga bermanfaat apabila anda suka dengan video ini berikan like kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang sampai bertemu lagi ciao ciao selamat menikmati